Pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang yang mengalami gangguan pada salah satu mesin pesawat sehingga harus kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Menurut pihak Lion Air, pilot merasakan kinerja salah satu komponen tidak sesuai di ketinggian 3.000 kaki. Pesawat tujuan Palembang ini lepas landas pada Rabu sore dan tiba-tiba mengalami kendala teknis di udara. Kondisi ini menyebabkan pesawat harus memutar balik dan kembali mendarat di landasan udara Bandara Soekarno-Hatta. Terpantau mobil pemadam kebakaran langsung merapat ke landasan setelah pesawat kembali ke landasan pacu. Dari sebuah video amatir tampak sejumlah penumpang berupaya mengevakuasi diri dari pesawat Lion Air dengan tujuan Palembang, Sumatera Selatan. Semua penumpang diarahkan untuk menuju ruang tunggu atau boarding gate guna mendapatkan informasi lanjut. Proses keluarnya penumpang dari pesawat ini dilakukan secara normal. Selesai melakukan pengecekan pesawat, semua penumpang JT 330 dipersiapkan untuk ditransitkan. Dari informasi yang diterima Kompas TV, semua penumpang sudah diterbangkan kembali pada pukul 19.40 menit Rabu malam. Penerbangan selanjutnya dioperasikan menggunakan Boeing 737-800 NG. Melalui pesan tertulisnya kepada Kompas TV, pihak Lion Air menyebut pada ketinggian jelajah 3.000 kaki, pilot merasakan kinerja pada salah satu komponen pesawat tidak sesuai dengan yang semestinya. Selanjutnya, demi keamanan penerbangan, pilot memutuskan untuk kembali ke Bandar Udara Asal di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Pesawat kemudian mendarat secara normal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.